Intro Damian Ligio sudah resmi meninggalkan Persibaya dalam bursa transfer pertengahan musim ini Gelandang asal Bolivet itu terpaksa pergi lantangan Persibaya memilih mendatangkan pemain asing lain Ligio dilepas Persibaya bersamaan dengan pengumuman kepergian manusia Jalilau Sebagai pengganti, klub berjulukan bajul hijau itu mendatangkan Arine William dan Diogo Campos Pemain bursa 30 tahun itu tak langsung merespon saat ditanya bola.com perihal kepergiannya dari klub asal kota pahlawan itu Namun, dia lantas menyampaikan salam perpisahan dengan Persibaya dan pendukungnya Bonek Terima kasih Persibaya atas waktu yang telah kita jalani bersama Saya berharap kamu bisa mendapatkan terbaik dan meraih kesuksesan Saya akan menyimpan kenangan dan cinta yang luar biasa dari supporter hebat Bonek Salam satunya Ligio Damian Ligio meninggalkan kenangan penting bersama Persibaya Dia resmi gabung Persibaya pada 20 Februari 2019 Dan menjalani laga debut kontra Persidago Gorontalo dalam babak 16 besar Piala Indonesia 2018 Serta mencetak masing-masing 1 gol dan asis Mantan pemain tim Nas Belipi itu juga tampil dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2019 Dan putaran pertama Sopi Liga 1 2019 Dalam 3 ajang, total dia telah membukukan 6 gol dalam 25 pertandingan Ligio juga memegang peranan penting buat Persibaya Yang menjadi runner-up Piala Presiden 2019 setelah dikalahkan Arema FC di partai puncak Hanya performa mantan pemain ritropet itu menurun di kompetisi Liga 1 2019 Sampai sekarang, belum ada kepastian klub mana yang akan menjadi tujuan Ligio setelah dilepas Persibaya Bursa transfer di Indonesia dan mayoritas negara lain di dunia telah ditutup Dan peluangnya untuk mendapat klub baru tahun ini mengecil Terima kasih telah menonton!